Aktivitas tambang galian C yang dilakukan PT Bagus Jaya Abadi di kampung Salka Distrik Maludames, Kota Sorong menyebabkan kawasan pantai wisata di daerah tersebut mengalami kerusakan. PT Bagus Jaya Abadi, sebuah perusahaan eksplorasi tambang galian C yang berlokasi di kampung Salka Distrik Maludames, Kota Sorong ternyata membawa bencana besar bagi pendapatan masyarakat setempat yang menggantikan hidupnya pada pengelolaan objek wisata Taman Bahari Pantai Salka. Hal ini menyusul hancurnya kawasan pantai wisata di wilayah itu akibat pencemaran lingkungan limbah eksplorasi tambang galian C yang dikelola PT Bagus Jaya Abadi. Menurut Hanafi Warfandu, pemilik lokasi wisata Bahari, tak hanya bebatuan dan tanah yang menyebabkan sidementasi lumpur di perairan pantai Taman Wisata Bahari, sejumlah kawan bronjong dan limbah lainnya turut menjadi ancaman nyata kerusakan kawasan wisata tersebut. Kau itu sudah habis, tidak ada lagi. Ini perusahaan sebelum datang lihat. Kalau untuk sosialisasi, belum ada. Malah kita yang pegara-pegara saya punya rumah macam contoh di Desember kemarin, tanah merah semua kumpul di sini itu. Saya ke sana dengan termas palura juga ikut, dampingi saya itu. Kita ke sana cuma datang dari tempat punya pihak anggota dengan parobet, turun, tinjau di lapangan sini, habis itu tidak bicara ini langsung bicara yang di jalan umum. Saya bilang kalau untuk di jalan umum saya tidak tahu apa-apa. Yang saya bicara ini saya punya pekerangan. Tapi tidak ada kebijakan dari pihak kursa. Malah saya, sore kayak bawah saya nasabkan anak ini pakai skop, angkat, buang di sana. Tak hanya itu, menurut Frans Wopi, salah seorang nelayan di wilayah itu, akibat pencemaran lingkungan tersebut, para nelayan sangat kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih. Nelayan di wilayah itu terpaksa harus keluar hingga 3-5 mil dari bibir pantai untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Saat AINUS TV mengkonfirmasi temuan adanya dugaan pencemaran lingkungan kepada pihak perusahaan, karyawan perusahaan mengatakan pimpinan perusahaan tambang galian CPT Bagus Jaya Abadi sedang tidak berada di tempat dan sedang mengikuti rapat dengan pihak dinas lingkungan hidup. Sementara owner perusahaan bernama Ting Ting Hu sedang berada di Jakarta. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Seripati, AINUS melaporkan.